not ready legendary double kill keep it up until you're as brilliant as me there's no future for you labrack new meta top 1 global leila se-effect tanpa mati terlalu gila ini skill gameplay leilanya guys dengan nickname nya varis07 disini karena rangnya udah 23 bintang mythic dan dia udah jadi top 1 global leila dengan hages rangnya 370 bintang mythic immortal total match leilanya udah 654 match win rate nya 76,9% tapi guys mmr nya udah mencapai 10162 mmr berikut adalah susunan emblemnya dia menggunakan custom emblem assassin dengan telan fatal weapon master dan quantum chart oke lah kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya guys kita sudah ada di dalam gameplaynya dan disini dia akan melawan hanabi oke mari kita sama-sama saksikan meta terbaru leila gimana dia menghadapi hanabi ya memang hero leila ini saat ini dirang lagi laku banget dipik sama musuh maupun tim yang jadi tim kita gold lainnya laku banget nih leila mungkin emang lagi baru masuk meta setelah update patch terbaru ini gak tau kenapa kayak leila itu jadi top of main orang-orang untuk ngepik ngepush rank ke mythic gitu loh apalagi disini leila emang damage nya udah nggak ngotak ya live gamenya sih bener-bener gila guys terlalu gila malah bisa gue bilang untuk leila ini kita sama-sama saksikan kayak gimana dia farmingnya dan ngedapetin sefeknya di game ini tanpa mati sedikitpun posisioningnya kayak gimana kita pelajarin barang-barang disini dia udah mulai adu mekanik tuh sama hanabi nya walaupun disitu hanabi nya cukup lumayan tebal karena ada spell agis dijabanin dong sama leilanya dan ngedapetin satu poin kilo kalau kalian perhatikan ya disitu dia memanfaatkan inspire dengan neken inspire tadi apalagi hanabi nya juga malah ngadu attack speed sama leila yang lagi mode inspire ya itu sih salah satu kesalahan oke kita perhatikan untuk itemnya dia bakalan ngejadiin bersiker fury dulu untuk item pertamanya dan disini dia bakalan farming lagi untuk ngedapetin level 4 kita lihat sebenernya musuh lumayan cukup strong ya disini draft nya oke kita lihat disini dia adu mekanik lagi sama hanabi nya bersiker fury dikit lagi udah mau jadi penasaran nih gua apa kayak emang leila ini se-op itu guys sebenernya di-ranked sih sering banget gua nemuin orang nge-pik leila dan emang beneran op sih karena emang early gamenya dia bisa range basic attacknya cukup jauh jadi enak banget buat nyicil-nyicilin musuh dari jauh ya cuman modal basic attack sama spam-spam skill 1-2 aja guys emang enak banget nih hero tanpa harus di GB sama romer kalian lu udah bisa mandiri banget pake leila menurut gua nih salah satu marksman yang bisa mandiri ketika di lane ya walaupun tadi dia sempet dibantuin sama si Vani tapi menurut gua disini leilanya juga mandiri udah kuat banget Oke dia rotasi ke midland ditinggalin aja landing golfnya ya lumayan lah ya dia dapet asis kemudian disini juga dia udah jadi langsung bersektor puri loh menit tiga udah jadi bersektor puri sih udah sakit banget nih pasti leilanya guys eh dia dapet platingan juga 100 gold lumayan banget ini sih musuh udah nggak bisa mengapa ya membalap gold dari leila ya karena leilanya disini udah cukup lumayan kaya Oke dia ngefarming lagi balik dulu ada hanabi disitu sebenernya rotasinya sih gampang banget kita tiru guys kita praktekin direngnya gampang-gampang simple sebenernya lu tinggal kayak apa ya nge-clear wave gold lane lu dulu sebelum lu mau rotasi cuman mintinya itu aja sih kalian harus posisioningnya harus tepat aja jalan dari rotasi dari gold lane ke mid lane juga harus hati-hati kalau tadi sih dia emang nggak ada yang gangguin dan nggak ada yang fokus ke dia ya dan disini kalian lihat ya satu versus dua dia masih bisa menangin duelnya satu versus dua loh itu guys cuman modal inspire doang disini sangat berpengaruh nggak cuman inspire aja sih dia disini udah jadi bersektor puri juga bersektor puri dia dimenai tiga sih gimana nggak ketar-ketir musuh guys satu versus lima juga gua rasa masih kuat tuh dia karena memang dapet lifestyle dari si inspire-nya ini sangat ngebuat ngebantu Lailanya untuk bisa teamfight dalam jangka panjang ya apalagi posisioninya dia juga bagus banget nggak offset bisa bebas free hit oke kita lihat disini dia coba cicil-cicil link-nya dengan skill 1 skill 2 dan multi time-person template link-nya dan termengah kill dengan sangat baik bahkan link aja yang harusnya bisa dengan mudah ngekill Laila ya Laila hero apa sih Laila guys hero tipis nih orang apalagi spellnya inspire dia bukan pake clicker jadi gampang banget diincer tapi lo liat guys link nggak bisa ngapa-ngapain berbuat banyak nggak bisa ngapa-ngapain cuman bisa ulti terus mati udah gitu doang ya itu sih salah satu akibat karena linknya nggak mencegah si Lailanya ini untuk ngestop dia free farming ya malah dibiarin aja nggak ada digangguin dari early game tadi dia bebas banget farmingnya nggak ada yang ngegangguin ya kan ya udah jadi kayak gini Lailanya nggak bisa ngapa-ngapain lagi apalagi disini mental karena juga udah jadi gitu untuk item berikutnya menit 6 dia udah jadi dua item apalagi itemnya critical juga ya ntar kalian bakalan lihat momen dia se-effect ketika udah mau game ini berakhir kalian perhatikan sama-sama ya kayak gimana dia bisa ngedapetin saya tanpa mati sejauh ini dia nggak ada nggak ada apa ya nggak ada ngincer ke dia sih free hit banget double kill tuh liat ya dia ngedapetin double kill itu dari jarak yang sangat jauh bahkan point of view mereka musuh aja tuh nggak ngeliat Layla tiba-tiba nerima damage yang sakit aja kayak kayak damage nggak tahu dari mana ya tapi sakit banget gitu itu juga kritikal Nah itulah ciri khas atau metanya Layla sekarang itu kayak gitu guys udah mendembaknya jauh banget jaraknya rangenya demek yang dihasilkan sakit banget apalagi disini dia udah jadi has cloud tambah double-double dah tuh sakitnya udah masakit dapet lifestyle dan liat ya dimasukin sama Angela buh mantep banget kita lihat disini dia mencoba untuk agresif dibantuin sama Cecilion disitu satu versus tiga di dalam turret linknya cuek nggak nggak peduli disitu ada Layla bodo amat gua mau farming bodo amat kayak gitu ya gimana Layla nya nggak jadi ya kan kalau misalnya junglernya aja cuek banget kayak gitu sebenernya kunci lu bisa menghentikan godland musuh itu ketika jungle lu itu mau ngerusuh di early game ke godland karena kalau misalnya jungler lu aja udah nggak mau rotasi atau mau ke land lu ya gimana cara si godland nya ini bisa kestop farmingnya apalagi disini menit 7-8 belum ada nih nih baru ini nih link sama Beleriknya tapi terlanjur karena binya udah mati duluan Layla nya udah level 11 dan udah jadi banget disini baru dia mau ngincer pelet sih menurut gua ya sebenernya nggak bisa disalahin juga sih guys ini juga disini lagi fokus farming karena ketep tinggalan farming tapi ya liat sakit banget itu demeknya bro gila dimasukin manjela lagi Belerik disitu tank rasa kerupuk gitu guys di basic keteksi casut-casut langsung mati dong mungkin efek revamp dari Layla ini yang ngebuat Layla sekarang jadi OV skill 2 nya aja nggak harus kayak apa ya kayak udah utuh ngikutin gitu skill satunya juga udah sakit banget apalagi efek slownya ini gila guys untuk si skill Layla ini gua rasa kedepannya Layla bakalan laku banget sih untuk di goblen bahkan bisa jadi nih hero di band karena memang seng nggak ngotak itu demeknya guys kalian liat ya kritikalnya selalu muncul apa gigi disini dia mau bikin BOD untuk item paling mahal di menit 9 udah mau jadi BOD dan disitu kalian liat linknya 3 basic attack langsung mati luar biasa even disitu Beleriknya pakai vengance tetep aja sakit guys triple kill oke inilah detik-detik dia maniak maniak ya guys ya tapi sayang banget efeknya nggak ada karena disitu musuhnya udah terlanjur live out semua oke BOD nya udah jadi menit 9 udah jadi BOD aja nggak ngotak nih orang farmingnya kayak gimana bisa se free ini mungkin saran aja ya kalau kalian ketemu lawan Layla jangan biarin dia free farming bener ini mau gua karena kalau sekali dia udah jadi bakalan susah dah tuh untuk nge-kill dia karena disini backupnya cukup lumayan banyak guys ada Angela ya kan terus itu ada Alfa juga disitu pokoknya dari tadi gua perhatiin Angelanya ini selalu masuk ke Layla gitu loh cukup lumayan unik juga nih kombo lalu Laila Angelanya oke kita lihat disini dia mencoba untuk mundur terlebih dahulu menitnya sih udah menit 10 ya ini udah masuk mid to the light game dalam kondisi Lailanya udah jadi banget kayak gini sih bisa gue pastikan 90% menang tapi itu lagi guys kuncinya adalah early game lu harus bisa free farming cari farming yang kira-kira lu bakalan nggak digangguin nggak positioning sih lebih penting ya legendary nah ini kita lihat ya aksi dia satu versus tiga ini karena ada Angela aja sih makanya dia berani sebar-bar itu ya offset sendirian di depan mungkin gua rasa kalau misalnya dia nggak ada partner Angela sih agak enggak mikir-mikir juga ya nge-open segitu besarnya map dia open sendirian oke untuk item terakhirnya Malefic Roar wah gila ini sih Belerik rasa kerupuk ada Malefic Roar jadi itemnya disini dia nggak ada sama sekali ke link ya untuk WON mungkin dia udah pede juga kali ya linknya ah cupu linknya ngapain gua WON-WON nggak ada nggak ada guna WON gua nggak akan ketekan-tekan gue rasa sih kayak gitu ya karena dia penempatan posisioningnya juga bagus guys jadi WON itu kan biasanya untuk marksman yang agresif dan nge-offset ya tapi di sini dia kalian lihat tuh basic attack yang legendary dengan sangat mudah double kill bisa kelihatan dong di semak-semak itu looking for triple kill ini satu Layla berhasil ngebikin mukul mundur tiga orang sekaligus dan disini triple kill cange disitu didapetin maniaknya tinggal se-effect doang nih Apakah bakalan dikasih se-effectnya dan se-effect cuman modal basic attack doang anjir se-effect guys menit 12 loh ini dengan gameplay serbar-bar itu berkat Anjelanya juga sih ya di sini Laylanya berhasil ngedapetin se-effect dengan sangat mudah dan disitu basenya langsung di-end dan kemenangan untuk top 1 global Layla berhasil dimenangkan guys oke di sini ya kalian bisa lihat sendiri ya MVP 19 kill matinya nol killnya tiga asisnya tiga maksud gue dan kalian lihat disitu total gold yang berhasil dia dapatkan 13.900 ini kita buletin aja 14.000 gold selama 12 menit doang gila udah kayak nge-cheat gold ini orang thank you buat kalian semuanya udah nonton dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya sampai ketemu di konten gue selanjutnya bye bye guys